Nah makna-mana bacaan sholat itu adalah isinya Al-Quran Nah salah satunya di sholat itu yang selalu diulang-ulang Kebacaannya itu adalah Al-Fatihah Ya Al-Fatihah selalu diulang-ulang, diulang-ulang Apa tujuannya itu diulang-ulang Al-Fatihah itu? Nah supaya masuk ke dalam jiwa dan menjadi karakter Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Adamin Walakibatul Al-Mantaqin Walakudwana illa ala talimin Wassalatu wassalamu ala surafil amdiayu al-mursalin Wa ala alihi wa ashabihi azimain Allahumma salli ala syedina Muhammad Alhamdulillah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para sahabat semua yang dirahmati Allah Belajar agama sudah cukup lama Cukup lama memang saya belajar agama dari kecil begitu Ya walaupun gak pinter-pinter sih Belajar agama juga pinter-pinter Ya Senang sekali belajar agama Bapak, Ibu juga Saya kira seperti itu juga Ya kita sama-sama disenang belajar agama Kebetulan saya memang dari muda ini juga Lebih gandrung ke agama ini gitu Cuma memang tentu dengan keterbatasan saya Karena saya bukan dari pesantren Bukan dari bidang agama Tetapi soal belajar agama Kemungkinan belum tentu juga Orang yang belajar agama Sebanyak yang saya belajar itu tentu juga Karena memang saya siang malam itu belajar agama tuh Udah ada 40 tahunan lah kira-kira begitu Ya jadi kesenangan itu Jadi hobi lah Hobi belajar agama ini Senang begitu Pandangan-pandangan apa saja harus saya baca Pelajaran agama apa saja saya harus pelajari Nah memang itu menjadi bahan-bahan Di dalam saya Merumuskan Pemakaian Agama ini dalam kehidupan sehari-hari Dengan pertimbangan Mempelajari Islam secara kafah Jadi lama memang belajarnya itu lama Terutama substansi-substansi keagamaan itu Nah setelah sekian lama belajar Saya harus ngambil kesimpulan Saya harus memulainya dari mana Dan saya harus benar-benar serius disitu Nah barulah saya Banyak berenung di tengah malam Terus-terusan memang sekerjaan saya itu Nah akhirnya disimpulkan Mulailah dari apa yang dipraktekan Dari sekian banyak aliran Dari sekian banyak ilmu agama yang kita pelajari Yang dipraktekan cuma dua Nah ini Bapak Ibu Yang dipraktekan cuma dua jadi sederhana betul tuh Satu sholat Ya satu sholat Satu lagi akhlak Ya yang dipraktekan tuh agama tuh Apapun ilmu kita tuh yang dipraktekan dua itu Satu sholat satu akhlak Ya Sholatnya Dari mulai subuh Duhur, ashar, maghrib, isha Tengah malam Surat-sholat, sunat, apun Pokoknya sholat Sampai mati Nah satu-satu Yang kedua akhlak Ya akhlak kepada keluarga Akhlak kepada suami Akhlak kepada istri Akhlak kepada anak Akhlak pekerjaan Akhlak Waktu makan Akhlak semua pokoknya akhlak tuh Nah jadi Dua inilah yang prioritas Seberapapun ilmu agama kita Keilmuan kita Sangat tinggi dan sangat banyak Yang dipraktekan hanya dua itu Pada saat yang dua ini gagal Maka semua ilmu agama Tidak ada artinya lagi Akhlak kita rusak Habis itu agama itu udah Sholat kita gak benar Habis itu udah Nah kalau gitu Kita mulai dari yang dua Jadi sederhana belajarnya Bapak Ibu Dan setelah saya teliti Ternyata yang dua inilah kunci Ya kuncinya dua ini Orang mau hidupnya sukses Susnul hatimah dan surga Dua ini Nah karena itulah saya memulai dari yang dua Mulai dari sholat Sholat yang mana? Sholat yang husuk Nah husuk dan sholat tidak bisa dipisahkan Nah itu dulu diandeng dulu Dimatangkan dulu Terus husuk yang bagaimana? Nah itu dulu dimatangkan tuh Nah nyari husuknya Puluhan tahun itu ternyata Udah puluhan tahun dicari ilmunya Kemudian dipraktekan Dilatih-dilatih juga bertahun-tahun itu Nah ternyata ada hubungannya dengan memori Ada hubungannya dengan pikiran Pikiran bawah sadar dan pikiran sadar Ada hubungannya dengan cara berpikir Ada hubungannya dengan pengulangan-pengulangan-pengulangan Oh ternyata ada hubungannya dengan itu Nah akhirnya kita mempelajari secara mendalam Dan mendetail tentang sholat husuk Ya kaitannya dengan sholat yang husuk Ya tentu sudah ada Ya kita bilang disana ada checklist Ya ada checklistnya Saya nih mau sholat Ada checklistnya tuh mulainya dari Waktu sebelum mudu Mendengarkan ajan Kemudian mudu Kemudian urutannya seperti ini Seperti ini Nah checklistnya Ya semua udah punya kan itu checklistnya itu Jadi waktu kita mau sholat yang husuk Itu checklistnya itu lakukan Nah itu baru dia Dia lebih mantap tuh Nah kemudian penghayatan-penghayatannya itu Di perdalam Dilatih Dilatih Nah dilatih ini harus memang sepanjang hidup Ya selama hidup kita Nah sampailah kita Ke makna-makna bacaan sholat Nah makna-makna bacaan sholat Itu adalah isinya Al-Quran Makna-makna bacaan sholat Itu kan isinya Al-Quran Nah salah satunya di sholat itu Yang selalu diulang-ulang Kebacaannya itu Adalah Al-Fatihah Ya Al-Fatihah selalu diulang-ulang Diulang-ulang Apa tujuannya itu diulang-ulang Al-Fatihah itu Nah supaya masuk ke dalam jiwa Dan menjadi karakter Ya Surat Al-Fatihah menjadi wajib Di dalam sholat Supaya apa? Supaya jadi karakter Al-Fatihah itu Ya Nah karena itulah dibaca Al-Fatihah menjadi wajib Supaya jadi karakter Karena itu Umul Quran Ya umul kitab Induknya Al-Quran Induknya kitab itu ada di Al-Fatihah itu Al-Fatihah dimana? Dihayati Dijiwai Dimaknai Nah sehingga Al-Fatihah itu Menjadi bagian daripada jiwa Ya Nah ayat-ayatnya itu Ya Ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Fatihah Semuanya itu Ibaratnya adalah pohon Nah itu di dalam surat Ibrahim Disebut dengan kalimat-kalimat yang baik Seperti pohon yang baik Ada kalimat Yang baik Nah itu Al-Fatihahnya Direnungkan Direnungkan Dipelajari Dimatangkan Kemudian Didiskusikan sampai matang secara teori Baru buat benih itu namanya Nah kemudian Dijadikan afirmasi Kalau bahasa modern sekarang itu afirmasi Afirmasi itu ditanamkan terus ke dalam diri Ditanam Ditanam Diulang Ditanam Diulang Jadi memori Kemudian karena dia diulang-ulang Maknanya jadi program Nah program itu disebut dengan Pohon Di dalam diri Ya Kita mengambil istilah-istilah Al-Quran untuk ini Nah karena itulah dia dilatih Nah konsepnya adalah Kita belajar Ya teorinya Dimatangkan Berlatih Ditanam Teorinya ditanamkan Dalam jiwa Terus ditanamkan Nah sehingga nanti jadi Akhlak mulia Karena dia ada di dalam jiwa Nah inilah konsep belajarnya TBP Teori Berlatih Dan praktek Keseharian Nah jadi inilah dia Yang menjadi konsep kita Agar kita punya yang dua tadi Solatnya husuk Akhlaknya mulia Husuknya husuk apa? Husuk 3T Tumak ninah Tafakur Tadabur Akhlaknya Akhlak mulia Nah dua inilah modal Modal Untuk sukses Husnul Khotimah Dan surga Nah Bapak Ibu Tentu dilengkapi nanti itu Dengan keilmuan-keilmuan Yang lain Dilengkapi Ya Tentu ilmu ini Ilmu itu Ditambah Ya ditambah Tetapi induknya itu yang dua Inilah dia Nah inilah kuncinya Pakai skala prioritas Namanya Jadi apalagi Udah umur segini Kayak saya dulu Apa aja saya telan Al-gama itu Tapi sekarang Sudah tahu Saya ambil prioritas Nah ini dulu Matengkan Praktekkan Sampai mateng Sampai Solatnya itu Nanti waktu dihisap Ya Yang pertama kali dihisap Itu adalah Solat Begitu solatnya Bagus Bagus semua Nah Capai itu Gitu Ya Sampai Capai Kualitas terbaik Dari solat Nah kan itu Rasulullah S.A.W Solat itu Adalah Hiburanku Nah Jadikan Solat itu Hiburan kita Bisa menikmati Makna-maknanya Nah Itu nanti Akan berdampak Kepada Akhlak Nah Akhlak kita Akan Semakin hari Semakin baik Semakin baiknya Dari mana Lihat tuh Poster kunci sukses Ada poster Berkaca diri Ada poster Kunci sukses Nah Lihat tuh Akhlak kita tuh Nah Perubahannya Sejauh mana Oh tiap hari Itu Ya Nah inilah Kuncinya Sampai Akhir hayat Nah ini Bapak Ibu Konsepnya Seperti ini Nah Karena itu Kita juga Sekarang Mencoba untuk Menanamkan Kembali Kalimat Bismillahirrohmanirrohim Aduh Pak Lu Emang kita Anak SD Pelajaran Bismillahirrohmanirrohim Saya nih Udah tua Tau Nah Gitu tuh Biasanya tuh Saya dari kecil Udah baca Bismillahirrohmanirrohim Tuh Dari kecil Udah fahsih banget Itu mah Kenapa Pak Lu Men ngajarin Bismillahirrohmanirrohim Hari ini Tuh Bayangkan tuh Seperti halnya juga Belajar sholat Yuk Pak Lu Men ngajarin Sholat Saya tuh Udah puan tahun Sholat Tau Masa Diajarin Sholat lagi Sholat lagi Saya udah tau Itu Nah Kayak gitu lah Nah sekarang Kita mulai Lagi Belajar Bismillahirrohmanirrohim Nah cuman bedanya Bismillahirrohmanirrohim Dilidah Oh itu Hampir semua orang Orang kafir Kafir Orang kafir Orang munafik Orang ateis Suruh ngomong Bismillahirrohmanirrohim Uh Pasti bisa Itu Pasti bisa Pasti Pasih Ya Pasti bisa Pasti-pasti Ini orang ateis Orang munafik Orang musrik Yang masuk neraka Yang dibilangin Quran masuk neraka Suruh ngucap Bismillahirrohmanirrohim Pasti pasih Padahal dia Masuk neraka Ya kata Quran Begitu Karena dia orang kafir Orang pasik Orang munafik Bisa Baca Bismillah Yang kedua Suruh diartikan Dalam bahasanya Bahasanya dia Bahasa Entah bahasa Rusia Entah bahasa Terserah Bisa Bahasa Indonesia Bisa Orang kafir Orang Indonesia Yang kafir Turuh artiin Bismillahirrohmanirrohim Bisa Artinya apa Dengan nama Allah Maha pengasih Maha penyayang Pasti bisa Itu orang kafir tuh Artinya Pasti tahu Terjemahnya Pasti tahu Nah Begitu Dia disuruh Tadabur Menghayati Menjiwai Bismillahirrohmanirrohim Sampai lahir dari dalam jiwa itu Benar-benar Tersadarkan Akan kasih sayang Allah Benar-benar Dirasakan Kasih sayang Allah itu Benar-benar Diakini Allah itu Maha kasih sayang Bagi makhluknya Itu tidak akan Bisa Orang kafir Tidak akan Bisa Apa yang disebut dengan Husuk Tidak akan Bisa Yang bisa Siapa Hanya orang-orang Yang beriman Nah Itu bedanya Bapak Ibu Ya Jadi orang beriman Pada saat baca Bismillahirrohmanirrohim Itu Benar-benar Dari dalam Jiwa Yang dihayati Ya Dalam pandangannya Itu benar-benar Allah itu Sayang Sama saya Nah Tuh Orang beriman Kayak gitu Baca bismillahnya Itu yang beda Dengan orang kafir Ya Saya ulang lagi Orang kafir bisa Baca bismillahirrohmanirrohim Orang kafir Tahu Arti Bismillahirrohmanirrohim Dengan nama Allah Mengasih penyayang Tapi Orang kafir Tidak akan Bisa Menghayati Di dalam Jiwanya Tentang Makna Kasih sayang Allah Yang benar-benar Keluar Dari kesadaran Dirinya Tahu Kasih sayang Allah Itu seperti ini Sehingga Waktunya Baca bismillah Terhayati Dengan baik Itu orang kafir Tidak akan bisa Yang bisa Hanya orang Beriman Nah Bapak Ibu Pertanyaannya Sekarang Sudahkah Kita menjadi Orang yang Beriman Beneran Seperti itu Nah Tanya diri Nah Loh Ya Tanya diri Yang itu Koreksi diri Lihat diri Saya ini Kelompok ini Apa Kelompok ini Apa Kelompok itu Sudahkah Saya bisa Menghayati Makna Bismillah Itu Nah Inilah Dia Bapak Ibu Yang kita Pelajari Di sini Ya Bismillah Di lidah Sudah Bismillah Di kepala Sudah tahu Artinya Bismillah Yang ada Di dalam Jiwa Yang Ditanamkan Si yang Menjadi Karakter Dalam Hidupnya Dalam Jiwanya Dia Kemana Pun Dia Menghadap Dia Hanya Lihat Kasih Sayang Allah Saja Apapun Keadaannya Dalam Dirinya Itu Keadaan Apapun Dalam Hidupnya Dia Tahu Allah Itu Sayang Sama Saya Maka Pikirannya Kepada Allah Tidak Pernah Negatif Selalu Dia Merasa Disayang Allah Dalam Keadaan Senang Dia Merasa Disayang Allah Dalam Keadaan Susah Dia Merasa Disayang Oleh Allah Dia Positif Prasangka Baiknya Kepada Allah Tungguh Di Dalam Dirinya Dan Melekat Dalam Jiwanya Inilah Prasangka Orang Beriman Sudah Menjadi Rasa Di Dalam Jiwanya Nah Ini Tidak Udah Bapak Ibu Ya Para sahabat Semua Ini Tidak Mudah Dia Harus Ditanamkan Nah Nanti Kalau Udah Ditanamkan Dipupuk Ya Dipupuk Ditumbuh Kembangkan Nanti Berbuah Dalam Dalam Akhlak Mulia Nah Inilah Yang Kita Perjuangkan Dalam Diri Kita Dan Jiwa Itulah Yang Menjadi Bekal Untuk Menjadi Penghuni Surga Nah Nah Ini Kira-kira Bapak Ibu Dités Kira Kira Hing Kira Kira Kira